Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Aksi tolak undang-undang cipta kerja untuk turunkan Jokowi gagal total. Sekarang tinggal kita tunggu aksi bongkar-bongkarnya. Perpecahan di kubu anti-Jokowi sudah sangat terlihat. Gatot Normantio seolah dituduh tidak bertanggung jawab. Lihat saja video salah seorang aktivis anti-Jokowi Egi Sujana. Dengan ada santun tapi tajam, dia mempertanyakan janji Gatot untuk memberikan bantuan pada para aktivis koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami yang terkena jerat hukum. Saya, kalau waktu hukum apa, kita akan tahu. Saya mampu membela. Cuma kan pelunikannya proses. Jadi kalau mungkin dengan pendekatannya Pak Gatot, atas kuasa Allah, atas izin Allah, bisa dimudahkan. Jadi salam saya buat Pak Gatot, bantu Anton Permana, sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga beredar meme berisikan pernyataan seorang dosen Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Dia bilang, Sejatinya Gatot harus turun tangan. Dalam perjuangan satu terluka, maka semua merasa terluka. Gatot Nurmantio harus membela rekan-rekan seperjuangannya. Beredar pula meme dengan teks, Anak buah ditangkap, bos ngumpet entah di mana. Sebuah media online menulis dengan judul, Tidak peduli dengan kawan-kawannya yang ditangkap bar skrim, Gatot Nurmantio dianggap tidak setia. Apakah aksi kerusuhan 8 Oktober dan 13 Oktober memang dirancang kami? Dan lebih jauh lagi didalangi Gatot Nurmantio? Belum ada bukti konklusif sebenarnya. Tapi apa yang terjadi memang bisa membuat orang menaruh kecurigaan semacam itu. Penahanan delapan aktivis kami oleh pihak kepolisian tidak secara tegas menunjukkan bahwa mereka terlibat merancang kerusuhan. Di antara mereka ada tiga nama yang diketahui selama ini sebagai dieharder anti-Jokowi, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Syahganda adalah dokter ilmu politik yang sejak Maret lalu meramalkan Jokowi akan dilengsarkan sekitar September 2020. Jumhur dulu dikenal sebagai orang SBY dan sempat menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI selama 2007-2014. Sementara Anto Permana pernah mencalonkan diri sebagai calon wali kota Payakumbuh melalui Partai Gerindra. Sebelumnya dia juga merupakan tim ses calon wali kota Payakumbuh lainnya dari Partai PKS. Kedelapan orang ini tidak dituduh makar. Mereka ditahan karena apa yang mereka tulis melalui medsos. Menurut keterangan polisi, mereka diduga memberikan informasi yang menyesatkan, berbau sara, dan menghasut. Kata polisi, ngeri kalau baca isi WA mereka. Pantas di lapangan terjadi aksi anarki, kata polisi. Karena semua yang ditahan adalah aktivis kami, wajar bila tudingan sekarang mengarah ke kami. Dan begitu orang bicara kami, yang langsung teringat adalah nama Gatot. Gatot bukan ketua kami, tapi dia dikenal sebagai deklarator kami yang juga dianggap menempati posisi sentral di organisasi itu. Maklumlah, dia itu dulu Panglima TNI yang bahkan ketika masih menduduki jabatan penting itu terkesan sebagai pembangkang Presiden Jokowi. Dia juga kaya raya dan dekat dengan pengusaha besar Tommy Winata. Banyak yang bilang Gatot adalah pejabat TNI yang ketika menjabat memuluskan pemenangan proyek pengadaan barang TNI ke tangan Tommy. Dan dikabarkan pula kekayaan Gatot selama ini dikelola di Bank Artagraha milik Tommy. Jumlahnya triliunan rupiah. Selain itu Gatot dikenal dekat dengan keluarga cendara. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga terkesan akrab dengan kelompok-kelompok islamis radikal seperti Gerakan 212. Dia juga membuat banyak pernyataan kontroversial. Akhir September lalu, dia tiba-tiba saja mengatakan bahwa setelah menyelenggarakan acara nonton barang film pengkhianatan G30 SPKI, Presiden Jokowi memberhentikannya dari posisi Panglima TNI. Dan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dia juga sejak awal Oktober sudah menyatakan mendukung aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan jaringan pendukung sedemikian kuat, kini dia diprediksikan bisa menjadi salah seorang kandidat terkuat untuk Pilpres 2024. Karena itu ada kesan bahwa kami sebenarnya adalah gerakan politik yang digunakan gatot untuk meraih ambisi kekuasaannya. Ketua kami sendiri, Din Syamsuddin, sudah bersuara soal penahanan para aktivis KMI. Dia menulis, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Menurutnya penangkapan para pejuang kami tidak akan mengendurkan sedikitpun perjuangan kami untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara. Tulis Din, gerakan moral kami sudah berada pada point of no return atau titik yang tidak ada kembali. Jadi apakah kami memang terlibat dalam aksi kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota lainnya? Seperti saya katakan, tidak ada bukti konklusif. Namun menarik juga untuk mencatat bahwa sebelum aksi 13 Oktober berlangsung, dua hari sebelumnya, beredar luas skenario aksi yang dipaparkan melalui seri tweet akun at digembok.fc. Kita tidak perlu sepenuhnya percaya dengan apa yang ditulis di sana. Tapi apa yang disampaikannya pantas membuat kita menduga bahwa itu didasarkan pada info intelijen Indonesia. Dalam seri tweet itu sudah disebut-sebut soal aksi di Medan. Tapi yang lebih menarik adalah apa yang digambarkan tentang Jakarta. Jadi diungkapkan di sana, dalam aksi 13 Oktober, kami berfungsi sebagai penyandang dana dan penyuplai logistik. Gatot Nurmantio sendiri pada hari-hari itu akan seolah-olah berada di acara pemberian santunan pada anak yatim di daerah Menteng. Disebut pula secara spesifik nama-nama presidium kami, nama organisasi mahasiswa, nama mantan jenderal yang akan mempersiapkan masa, kelompok perempuan yang akan hadir di acara demo, bahkan nama-nama lokasi yang bakal menjadi wilayah kerusuhan. Gerakan demo itu akan dipermudah pula karena Anies Baswedan sudah memutuskan adanya PSBB Transisi. Dalam unjuk rasa hari itu juga akan hadir kelompok alumni 212, FPI, dan GNPF Ulama. Nama jumhuruh Hidayat pun disebut. Jadi ada informasi cukup terperinci tentang rencana aksi 13 Oktober. Dan sangat mungkin informasi inilah yang menjadikan aparat keamanan bekerja dengan sangat cepat dan efektif mencegah agar aksi 13 Oktober tidak meluas tanpa kendali. Seusai aksi 8 Oktober, Menko Polhukam Mahfud MD sudah memberi indikasi bahwa pemerintah sudah mengidentifikasi siapa aktor di belakang kerusuhan. Ketika itu Mahfud menyatakan pemerintah akan menindak tegas aktor intelektual dan pelaku aksi-aksi anarkis dan berbentuk kriminal dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kini 8 aktivis kami sudah ditahan polisi. Apakah itu sebagian orang yang dimaksud Mahfud sebagai aktor intelektual bisa jadi. Dan bisa jadi pula akan ada orang-orang berikutnya. Tapi yang jelas upaya menunggangi protes Undang-Undang Cipta Kerja untuk memecah belah dan membuat kerusuhan luas di Indonesia sejauh ini gagal. Pertanyaannya apa langkah koalisi anti-Jokowi berikutnya? Kerusuhan lagi. Kekacauan lagi. Karena itu yuk kita jaga terus Indonesia. Kita jaga dengan mengasah terus akal sehat kita. Karena hanya bila kita terus gunakan akal sehat negara ini akan selamat. Terima kasih. 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 Terima kasih.